Intro Seorang pemain organ tunggal di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat mendatangi kantor kepolisian Polsek Suradi untuk berpusyawara dan juga meminta maaf kepada anggota Satpo PP karena telah membuat postingan di media sosial yang memicu komentar yang menyudutkan anggota Satpo PP Awalnya pria yang bernama Asep Supriyadi warga kampung Simpang Karet, Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tersebut membuat sebuah postingan pada tanggal 25 Juli lalu dan menggunakan akun Facebook bernama Radista Di dalamnya menuai komentar beragam hingga beberapa komentarnya menyudutkan Satpo PP Dari sanalah ia dipanggil oleh pihak kepolisian aparat TNI dan juga anggota Satpo PP untuk menanyakan maksud dan juga tujuan postingannya Kasus ini pun diselesaikan dengan cara bermusyawarah hingga pelaku menandatangani surat pernyataan dan meminta maaf secara langsung Sehubungan dengan adanya postingan di media sosial dan publik saya dengan menggunakan akun Radista sehingga ada pihak atau institusi yang tersinggung maka dengan ini saya menyatakan saya sadar apa yang saya lakukan tersebut adalah salah dan bisa dipilihanakan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Secara pribadi saya mohon maaf kepada anggota Satuan Pol PP Pak Long Pajaseru Indonesia dengan adanya postingan saya tersebut Yang kaitan dengan menyangkut Pol PP ya karena khususnya yang mewakili di media sosial itu sudah proaktif meminta maaf dan kami pun atas nama institusi Pol PP ya legowo karena manusia wajar salah dan sudah meminta maaf dan kami pun pasti iya tidak memaafkan mereka yang penting yang pertama supaya ada efek jera yang kedua ya mereka tidak melakukan hal yang serupa baik ke Pol PP atau mungkin ke yang lainnya gitu Insan Maulana Firdaus Kompas TV Sukabumi Jawa Barat